Assalamualaikum, pagi ini di Andara ada tamu kormatan, ada Pak Teten, Pak Menteri UMKM. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah sehat, Raffi. Ada juga Pak Leo dari Simesco, ada Afiki juga di sana, ada Neng Ame di sana. Jadi di sini Pak Menteri akan kita sama-sama support UMKM ya Pak ya. Jelas, Raffi akan support UMKM akan live shopping. Sekarang lagi ada di Shopee nih, lagi live nih. Mungkin pesan-pesannya Pak buat anak-anak muda semuanya biar UMKM semangat. Ya sekarang kita harus tetap survive di tengah pandemi dan kita siap-siap transformasi di pasca pandemi. Nah UMKM kita tuh keren-keren loh. Produk-produk artisan Jawa Barat, waduh keren-keren semuanya. Sebenarnya ini tinggal kita sekali-kali apa aja. Tetap semangat semuanya. Pasti Rans akan seorang dukung Pak Teten dan UMKM. Rans itu bisa jadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di rumah saya kedatangan tangguh spesial. Terima kasih Pak Teten. Pak Teten dan juga ada Om Leo dari Smesko. Ada Alpikir, Tami ini dari Kementerian UMKM. Waduh. Pak Teten, sedikit aja nih bocoran. Ini kan sebentar lagi insya Allah kita positif. Covid kan pasti tahun ini insya Allah sudah mulai turun. Ya mudah-mudahan jangan pada mudik ya tahun ini ya. Kira-kira apa aja nih gebrakan dari Pak Menteri UMKM buat habis lebaran supaya UMKM-UMKM semua di Indonesia semuanya pada semangat lagi Pak Teten. Ya mudah-mudahan setelah lembaran ini kan ketika pandemi Covid sudah bisa kita atasi kan aktivitas kesehariaan kita kan kembali normal. Sekolah mulai akan diaktifkan kembali kan industri perkantoran, para wisata anak kalau itu bergerak lagi dengan sendirinya kan UMKM akan bergerak. Semangat lagi pasti ya dan hari ini juga ini ada gebrakan nih di Andara nih bersama Om Leo dari Semesko juga dari Afriki. Ini kita lagi mau ada live shopping UMKM bersama Nagita Slavina. Waduh. Ya mudah-mudahan sih banyak gebrakan-gebrakan dan pastinya Rans, saya Raffi Ahmad, Nagita Slavina akan selalu support UMKM. Karena kalau UMKM bangkit pasti ekonomi kita juga bangkit Pak Teten. Betul, karena 99% lebih usaha ekonomi di Indonesia digerakkan oleh UMKM. Nah, dan juga mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Teten, biar padahal namunik nih ya Pak Menteri kan. Ya karena kuncinya pembelihan ekonomi ini kan pandemi Covid. Kalau kita semua disiplin menjaga protokol kesehatan dan Covidnya bisa segera kita anasih, ekonomi ini nggak akan bangkit. Karena pemerintah nggak mungkin bisa mampu semua terus mensubsidi, terus memberikan apa, bantuan-bantuan. Ini keadaan ekonominya harus dikembalikan normal. Ya kita positif, semangat terus. Dan pastinya kita harus selalu support UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Habis Covid kita tambah semangat lagi supaya UMKM kita men-internasional. Wah, siap. Hidup UMKM Indonesia. Terima kasih Pak Teten, Bapak semuanya. Sama-sama. Udah dateng mampir ketemu Mama Gigi. Aku dibawain oleh-oleh juga nih. Keren-keren banget tuh ini produk. Semuanya WMKM juga. Produk Indonesia, produk lokal yang pastinya nggak kalah sama produk-produk di luar sana. Boleh nggak Pak? Buat tuh. Ada pesen-pesen nggak buat teman-teman? Ya pokoknya saat sekarang bantu UMKM dengan belanja produk UMKM. Tuh, buat Bapak-Bapak. Tolong jangan pada bawel kalau ibunya belanja, karena dengan ibu-ibu belanja menggerakkan ekonomi Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.